Tukul Arwana telah mengantongi izin dari putrinya, Novita Eka Afriyana, untuk menikah lagi. Sang anak tak keberatan jika Tukul berniat melepas status Guda. Hal itu disampaikan Novita Eka Afriyana saat menjadi bintang tamu di acara Kopi Viral Live, Rabu, tanggal 18 Agustus 2021. Boleh dong, semua orang pasti butuh pasangan pasti, kata Novita Eka Afriyana. Sayangnya hingga saat ini Tukul Arwana belum pernah mengenalkan sosok perempuan idamannya kepada Novita Eka Afriyana. Padahal pemilik nama asli Tukul Rianto itu beberapa kali diisukan dekat dengan beberapa perempuan. Sejauh ini belum ada yang dikenalin sama aku sih, belum ada, ujarnya. Novita bahkan tak mengetahui jika Tukul Arwana memiliki teman dekat perempuan. Gak tau, aku gak pernah merhatiin, ucap dia. Salah satu perempuan yang dikabarkan dekat dengan Tukul Arwana adalah Maggie Dias. Keduanya diisukan menjalin hubungan spesial. Namun hingga kini, baik Tukul Arwana maupun Maggie Dias menyebut hubungannya tak lebih dari teman. Tukul Arwana sudah 5 tahun menduda. Komedian berusia 57 tahun itu ditinggal sang istri. Susie meninggal dunia pada 2016.